Intro Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review P.K. Barire, terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada Semoga kalian semua selalu sehat ya Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Falimali Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak bahasa-basi lagi Ini dia alur ceritanya Di sebuah daerah terpencil negara bagian Kolombia Terdapat sebuah pabrik besar yang berada di tengah hutan Sedang melakukan pembuatan obat-obatan harum Pengolahan barang itu dilakukan oleh beberapa pekerja Secara terbuka dan dalam skala yang sangat besar Setelah semua selesai, mereka pun segera mengirimkan barang tersebut Mereka memasukkan semua barang-barang tersebut ke dalam truk kontainer Untuk sampai ke pelabuhan, melewati jalan rahasia yang berliku dan sepi Mereka selalu mengirimkan barang harum tersebut dalam jumlah yang besar Tanpa adanya halangan dari para polisi Karena mereka sudah menyusul semua ini sedemikian rupa Agar mereka bisa dengan mudah memasarkan barang harum miliknya Hal itu bisa terjadi karena anak buah mereka menyebar dan menyelinap sebagai anggota penjaga pelabuhan Setelah mereka sampai di tengah laut Barang-barang itu diberi pengapung dan diambil oleh kapal kecil yang telah menunggu mereka di tengah laut Hingga barang-barang tersebut akhirnya tiba di pelabuhan Cilai Akan tetapi pengiriman barang harum itu bocor kepada kelompok gangster yang biasa dipanggil budak setan Yang dipimpin oleh seorang pria bernama Naren Naren yang mengetahui hal itu kemudian langsung memerintahkan beberapa anak buahnya Untuk segera membegal barang-barang harum tersebut sebesar 25 kilogram Sementara itu polisi juga telah mendapatkan informasi itu dari seorang intel yang mereka tugaskan di antara penjaga pelabuhan di Cilai Di sisi lain anak buah Naren pun beraksi dengan beberapa pasukan bermotor dan bergerak mengambil kode rahasia geng mereka Yang telah diberikan di salah satu gambar yang ada di tembok sebuah gedung Setelah mendapatkan perintah dari Naren mereka pun langsung mencari sebuah mobil yang diduga membawa barang incaran mereka Setelah mereka menemukan sasaran di jalan Tor Cilai mereka segera menyelesaikan tugasnya Dan tanpa ada ampun mereka menghabisi sopir mobil tersebut dan menarik lehernya menggunakan rantai Lalu membantainya hingga mobil terbalik dan menewaskan satu keluarga di dalam mobil tersebut Setelah berhasil membunuh pemilik mobil mereka pun segera memeriksa mobil tersebut Dan berhasil menemukan 25 kilogram barang haram yang mereka cari di dalam bagasi Setelah mengambil barang haram tersebut mereka langsung pulang ke markas dan mengemas kembali barang haram itu Menjadi beberapa kemasan kecil untuk mereka jual dan sebagian mereka pakai sendiri Geng setan merupakan geng kriminal kelas kakap Mereka sering menjadi pembunuh bayaran dan saat geng setan diperintahkan untuk menghabisi seseorang Mereka akan melakukannya tanpa ampun Mengayuhkan pedang panjang mereka kepada para korban dengan pedang panjang tanpa rasa bersalah sedikitpun Selain itu mereka juga sering menjamret wanita-wanita yang menggunakan perhiasan emas Hal itu mereka lakukan di jalanan Tak sedikit korban dari mereka tewas di tempat dengan luka parah di area kepala dan juga leher Dan setelah mereka melakukan kejahatan sadis itu Mereka akan membuang semua motor-motor mereka ke Danawi yang berada di daerah Kura Manglam Hal itu mereka lakukan untuk menghilangkan barang bukti Malam harinya mereka mendapatkan sebuah tugas untuk membunuh seseorang yang bernama Raja Ram Di daerah Tamil Nadu Akan tetapi kali ini pergerangan mereka gagal Karena seseorang kepala polisi yang gagah berani bernama Arjun Berada di sekitar tempat kejadian Dengan mudah Arjun kemudian membantai mereka semua Arjun berhasil menangkap mereka dan membawa mereka ke tahanan Di sisi lain, Naren yang mengetahui identitas salah satu anak buahnya yang bernama Aksai Kumal Telah diketahui polisi Langsung dibunuh secara kejam dan dibakar bersama dengan motor miliknya Hal itu ia lakukan agar gang itu bisa aman Arjun diberi tanggung jawab untuk menangani sindikat yang terjadi saat ini Langkah pertama yang ia lakukan yaitu meningkatkan kekuatan IT Ia juga memasang kamera CCTV di setiap penjuru jalan di wilayah Cinae Meski CCTV telah tersebar di mana-mana Kejahatan tetap saja meningkat dan mereka mendapat laporan Jika semua kejahatan tersebut dilakukan di titik-titik yang belum terpasang CCTV Hingga Arjun pun harus segera memperbaiki semua Untuk meminimalisir kejahatan yang marah terjadi Untuk menghilangkan barang dukti Para geng setan selalu mengumpulkan emas-emas yang mereka curi dari korbannya Mereka mengumpulkan semua emas itu dan meleburnya Serta mencetaknya kembali menjadi emas batangan Kesokan harinya Pengiriman barang haram kembali dilakukan oleh oblong-oblong dari Kolombia ke Cinae Kali ini mereka mengirimkan dengan jumlah yang lebih banyak Yaitu sebanyak 3.000 ton Raja Mga menelpon salah satu anggota geng setan Ia memerintahkan agar geng setan segera bergerak dan mengambil semua barang haram yang sedang dalam proses pengiriman Mereka pun mulai menyusun rencana Tapi kekasihnya yang bernama Sarah Memperingatkan Naren agar lebih berhati-hati Karena kali ini ada seorang polisi bernama Arjun yang tidak bisa dianggap remeh Arjun mendatangi ruang IT kepolisian Dan menemukan beberapa kegiatan para pemuda yang sedang menikmati barang haram Dan dari CCTV yang telah mereka pasal Arjun juga memerintahkan anggotanya untuk menangkap para pemuda yang menggunakan barang haram tersebut Ternyata para pemuda itu merupakan anggota geng setan yang pendatanya bisa diakses secara bebas oleh masyarakat melalui website milik geng setan Lalu Arjun meminta mereka untuk menyerahkan data beberapa pembunuh bayaran yang meresahkan Tak lama setelah mereka berhasil mendapatkan data-data itu Ia meminta timnya untuk menjebak dua pembunuh bayaran Dengan menjebak mereka seolah-olah kita mau menggunakan jasa mereka Hingga mereka berhasil menemukan jaringan yang terhubung dengan geng setan Arjun memerintahkan anak buahnya agar segera bergerak Sementara anggota polisi lain bergerak di tim IT Mencoba meletas jaringan mereka Naren yang menyadari itu jebakan Ia langsung memutuskan jaringan mereka dan merusak server utama Dan membuat tim IT Arjun gagal mertas jaringan mereka Tapi kamera pengawas telah merekam wajah Naren di beberapa kamera CCTV lampu merah Saat ia meninggalkan markasnya yang telah hancur Arjun dan anggotanya menyebar luaskan foto agar membuat warga lebih waspada Karena hal itu juga para anggota geng setan merasa takut jika nyawa mereka akan terancam dari Arjun Tapi bukan mendapatkan penlindungan Naren malam menghabisi anak buahnya yang telah berani mengkhianatinya Di sisi lain Sarah berhasil meretas sistem keamanan IT milik ke polisian Dan Naren pun berbicara langsung dengan Arjun Dengan sombongnya ia menantang Arjun jika Arjun tak akan bisa menghentikan aksinya kali ini Karena besok akan mengambil alih barang haram sebesar 3000 ton Mendengar hal tersebut Arjun pun menerima tantangan itu dan berjadi akan menangkap Naren Polisi pun kemudian memperketat penjagaan Mereka memeriksa setiap kendaraan yang masuk dan keluar Namun saat mereka lenah penyelunduk barang haram itu berhasil lolos Dan mencoba menyerang Arjun dan juga Sofie yang tenah bersiap di posisinya Namun Naren gagal menyerang Arjun Lalu ia pun kabur dengan kencang ia mengendarai motor miliknya Arjun yang tak ingin tertinggal ia langsung mengejar motor Naren juga Mereka saling menghidari hingga Naren berhasil dihentikan oleh anggota polisi lain Tapi saat ia membuka helm bukanlah Naren yang mereka cari Melainkan itu hanya anak buahnya yang menggunakan motor Naren Saat di jalan mereka sempat bertukar motor untuk mengelabui Arjun Ia pun tertawa dan mengejek polisi karena telah gagal menghentikannya Naren pergi ke jalan tol dan mengikuti sebuah mobil yang diperkirakan Pembawa barang haram yang mereka cari Tak lama setelah itu anak buah Naren yang menyamar menjadi dirinya terkejut Ketika Arjun membuka helm bukanlah Arjun yang mereka masuk Ia pun segera menelpon Naren dan memberitahukan untuk mengubah rencana Karena beberapa jam yang lalu kepolisian berhasil menyita barang bukti Sesuai dengan laporan mata-mata mereka Naren yang mendapatkan kabar tersebut sangat terkejut terlebih ketika melihat mereka ke arah belakang Ia melihat Arjun tengah mengejarnya Mereka pun kemudian mempercepat laju sepeda motor mereka mendekati mobil yang mereka incar Tapi lagi-lagi Naren dibuat terkejut karena saat mobil itu terbuka Mereka tidak menemukan barang haram yang mereka cari Melainkan Sofia yang sudah siap menyerang Naren Sementara Sofia membereskan beberapa anak buah Naren Arjun terus mengejar Naren dan dua anak buahnya hingga memasuki kawasan hutan Setelah bersusah payah pada akhirnya Arjun berhasil menangkap Naren dan membawanya ke penjara Setelah sampai di penjara mereka mendapatkan sebuah kabar dari Atarusu Dan Rajanga mereka akan menjebak putih adik Arjun sebagai tumbal mereka menyelamatkan Naren Dan mengatakan kalau putih adalah pemimpin geng setan Secepat gilat berita itu menyebar luas di media Arjun yang mendengar kabar tersebut merasa putus asa Dan karena hal itu juga ibu Arjun kemudian jatuh sakit Singkat cerita persidangan putih dan Naren pun akan dilaksanakan Mereka dibawa menggunakan bus dan diiring dua mobil pengawal dari kepolisian Di sana Arjun bertugas menjaga para tahanan termasuk adiknya yaitu Kuti Akan tetapi hal tak terduga terjadi Para anggota geng setan telah menyusun sebuah recara untuk menyelamatkan Naren Mereka berhasil menyelinap dan menyingkirkan polisi penjaga Mereka mengingati bus tahanan menggunakan truk dan motol Melihat situasi yang bahaya Arjun kemudian mengambil alih bus tersebut Anggota geng setan yang mengendarai truk sengaja menabrakkan truk mereka ke bus Hingga membuat kaca bus pecah Arjun terus melakukan perlawanan dan membuat truk itu kemudian terbalik Sementara anak buah Naren yang lainnya mencoba memasuki bus Dengan menghancurkan besi-besi perlindung bus Dan membunuh polisi yang ada di dalam bus Arjun dengan perlu konsentrasi terus mengendarai bus Tapi anak buah Naren yang banyak membuatnya kewalahan Hingga mereka berhasil masuk ke dalam bus Dan mencoba membebaskan Naren dan juga Kuti Mereka memotong ratai besi yang membelengkunya Tak lupa mereka juga melepaskan Kuti Lalu Naren memujuk Kuti untuk ikut bersamanya Arjun mendengar hal itu seketika terdiam Ia memohon pada Kuti untuk jangan ikut bersama mereka Akan tetapi Kuti malah tidak memperdulikan Arjun Hingga ia pun memutuskan pergi bersama Naren Arjun masih tetap berusaha untuk melendarai bus Arjun kemudian keluar dari bus untuk menghentikan adiknya Ia malah dipukul menggunakan besi bagian belakang kepalanya Hingga terkapar dan tak sadarkan diri Arjun tidak bisa mencegah adiknya yang telah ikut bersama Naren Karena kegagalan Arjun, kepala polisi sangat marah kepada Arjun Dan karena kejadian itu mengakibatkan 5 polisi tewas dan menurunkan jabatan Arjun Serta memindahkan kasus ini ke tangan Rajendra Walaupun Arjun tidak lagi memegang kasus gang setan ini Dia akan tetap bekerja sama dengan Sofia dan 2 polisi lain Untuk mengungkap siapakah gang setan itu yang sebenarnya Hingga ia berhasil menemukan budak konstruksi Dan disana ia menghajar semua orang yang berada disana Yang merupakan anak buah Naren Setelah berhasil mengalahkan Naren and the gang Yang mereka semua Yang masih hidup mencari semua rahasia gang setan dan keterlibatan Kuti di dalamnya Ia pun bercerita jika Kuti diiming-imingi pekerjaan oleh Naren Karena selama ini Kuti selalu jadi bahan omongan karena belum bekerja Ia diperkenalkan dengan Naren dan langsung ditawari obat-obatan Harum Hal itu membuat Kuti ketagihan dan tidak bisa terlepas dari Naren Kuti yang hanya seorang pengelukuran menikmati badan Harum tersebut secara gratis Dan sebagai gantinya Naren meminta Kuti untuk membantu mereka menghancurkan Arjun Dan jika berhasil Naren akan memberikan Kuti imbalan yang sangat besar Ia juga menceritakan pada Arjun Kalau para anggota geng setan selalu membuang motor-motor mereka di danau Untuk menghilangkan barang bukti Mendengar hari itu Arjun langsung otw mendatangi daerah yang disebutkan oleh anak buah Naren Sebagai tempat pembuangan motor mereka untuk menghilangkan barang bukti Dan pada akhirnya mereka berhasil menarik keluar semua sepeda motor yang berada di dasar danau Sementara itu Naren mulai memanfaatkan Kuti untuk menghancurkan keluarganya sendiri Ia menculik semua keluarga Arjun dan membawanya ke sebuah tempat Kemudian ia menelpon Arjun untuk mengatakan semuanya Naren berkata kepada Arjun untuk mengembalikan 3000 ton barang Harum yang telah mereka sita Dan membawanya ke tempat yang sudah ia siapkan Dan jika Arjun tidak mengembalikan barang itu Maka ia akan menghabisi semua keluarganya Mendengar hal itu Arjun langsung bergerak dan mengusung sebuah rencana bersama Sophia dan dua polisi lainnya Sementara itu markasnya Naren juga sudah menyiapkan sebuah pistol yang akan dia berikan kepada Kuti Naren berkata kepada Kuti Kalau pistol itu kosol ia juga meminta agar Kuti diminta untuk menghabisi ibunya Kuti yang sudah terpengaruh dengan Naren ia mendekati ibunya dan menodongkan pistol tersebut tepat di kepala ibunya Namun saat ia menarik pelatuknya puru itu malah meluncur mengenai sarah yang tepat berada di samping ibunya Sejak awal Kuti sadar kalau Naren telah membodohinya Akan tetapi Kuti bukanlah orang yang bodoh Seketika itu Kuti langsung memeluk ibunya sambil meminta maaf Naren sangat murka kepada Kuti karena telah membunuh kekasihnya Ia pun langsung mengajar Kuti dan menggantungnya bersama keluarganya yang lain Naren tidak akan menolongkan mereka sampai Arjun datang dan membawa barang haram yang ia cari Tak lama Arjun datang Arjun yang marah ia tak terima jika keluarganya diperlakukan seperti hewan Ia langsung mengajar Naren Akan tetapi Naren tertawa karena Arjun ternyata polisi yang lemah dan tak berguna Arjun hanya bisa terdiam Akan tetapi tim IT-nya mengabari Arjun Kalau mereka telah berhasil meretas sistem milik Naren Seketika tenaga Arjun pun bertambah 200 kali lipat Ia berhasil mengalahkan Naren Naren hanya bisa tertawa sedih Karena kali ini ia benar-benar kalah hingga polisi datang dan mengepul tempat tersebut Setelah mereka membebaskan keluarga Arjun Mereka pun langsung ke markas geng setan Dan meminta mereka semua untuk menyerah dan menangkap mereka Dan pada akhirnya Arjun pun berhasil menyelesaikan wisi ini Dan film pun selesai Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir Semoga kalian semua terhibur Jangan lupa subscribe, like, komen, and share ya Pisang habis dimakan kunti Kunti dilepas banyak maunya Salam undur diri dari Draft Movie Dan terima kasih buat penonton semuanya Draft Movie pamit Sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh